Rana hiburan berduka, salah satu artis sekaligus penyanyi multi-talent meninggal dunia. Setiap makhluk yang bernyawa termasuk kita sebagai manusia, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Hal tersebut merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi dan tak bisa dihindari ataupun dipinta. Tapi kapan dan seperti apa kita meninggalkan dunia ini, sudah menjadi rahasia sang pencipta. Karena apabila Tuhan telah berkehendak, semua makhluk ciptaannya akan kembali kepadanya. Dunia hiburan tanah air berduka, salah satu artis multi-talentnya meninggal dunia. Artis senior itu disebut-sebut menghembuskan nafas terakhirnya pada Senin siang, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saat ditemui di rumah duka, anak almarhumah menceritakan bahwa kondisi kesehatan beliau beberapa waktu belakangan memang sedang menurun. Meski begitu, almarhumah tetap saja terlihat lincah dan aktif seperti biasanya. Bulan puasa, makannya udah gak susah. Tapi kan emang mama lincah banget ya. Kita gak pernah tahu ya, akhirnya cara mama pulang ya begini. Ujar anak almarhumah saat ditemui di rumah duka. Kabar meninggalnya artis senior itu juga dibagikan langsung oleh anak almarhumah pada akun Instagram pribadinya. Dalam perjalanan pulang ke rumah beliau di Cinangka, jika ada salah, mohon dimaafkan. Dan jika beliau ada tanggungan yang belum ditunaikan, mohon kabarikami. Terima kasih Indra dan keluarga. Tulisnya, almarhumah ialah Titi Kodarsih, mengenang kembali sosok Titi Kodarsih. Selain dikenal sebagai seorang artis, wanita yang telah aktif di dunia hiburan sejak tahun 1966 itu juga dikenal sebagai seorang peragawati sekaligus penyanyi ternama Tanah Air. Tak hanya itu, Titi Kodarsih juga pernah menjadi pengisi suara untuk beberapa film dan pernah berduet dengan penyanyi gomblo. Sekedar informasi, artis senior Titi Kodarsih meninggal dunia pada 22 Oktober 2018 silam dan perlu diketahui bahwa video ini hanya untuk mengenang beliau. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya selaku perwakilan dari kru Hot News yang bertugas pamit hundur diri. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!